Hai, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan sedikit mengupas dan membahas mengenai selok-belok transaksi derivatif. Kalau kita perhatikan, akhir-akhir ini kita semakin sering mendengar pemberitaan atau pembicaraan mengenai transaksi-transaksi yang merupakan transaksi derivatif, terutama transaksi derivatif yang biasa dilakukan atau dapat kita lakukan dengan bank. Kalau kita baca-baca berita, begitu ada gejolak penilai tukar, atau ternyata ada gejolak tingkat suku bunga, kita seling mendengar transaksi-transaksi pot, feature, kemudian ada masih banyak lagi transaksi derivatif yang banyak diberitakan. Transaksi derivatif merupakan jenis transaksi yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas sebenarnya, yang bisa meliputi bisnis keuangan, komoditi, pasar modal, dan lainnya. Tapi dalam sesi ini kita akan mendiskusikan mengenai terbatas pada derivatif perbankan, terutama mengenai manfaatnya dan kaitan antara transaksi derivatif dengan hedging. Kita juga akan bahas sedikit apa perbedaan antara derivatif dengan hedging, serta risiko yang dapat dimitigasi melalui transaksi derivatif. Apa sih sebenarnya pengertian transaksi derivatif? Nah, pengertian transaksi derivatif sebenarnya bisa kita temukan di regulasi perbankan, di situ dinyatakan bahwa transaksi derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari, seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen. Jadi berdasarkan pengertian tersebut, derivatif merupakan suatu transaksi yang tidak berdiri sendiri, tapi harus didasari oleh perjanjian lain atau underlying transaction, atau kontrak, atau perjanjian bayaran. Nah, nilai dari transaksi derivatif juga ditentukan dari atau merupakan turunan dari instrumen atau transaksi yang mendasari atau yang disebut dengan underlying transaction tadi. Jadi pada dasarnya transaksi derivatif harus mempunyai underlying transaction atau mempunyai instrumen yang mendasari, bisa macam-macam, bisa berbentuk suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti, atau indeks. Tapi berdasarkan regulasi perbankan di Indonesia diatur bahwa transaksi derivatif sebagai produk perbankan Indonesia itu hanya bisa dilakukan atas underlying atau turunan dari suku bunga dan nilai tukar mata uang. Sehingga perbankan Indonesia belum bisa melakukan transaksi derivatif atas turunan instrumen lainnya, seperti turunan komoditi, turunan saham, itu perbankan Indonesia belum bisa melakukan. Apa yang menjadi tujuan transaksi derivatif? Pasti ada dong. Transaksi derivatif itu punya tujuan antara lain untuk mengalihkan risiko kepada pihak lain. Ini yang sering disebut dengan hedging. Risiko yang dapat dialihkan adalah risiko nilai tukar dan risiko suku bunga sebagai underlying. Karena kita sudah bahas tadi, derivatif perbankan Indonesia cuma boleh untuk terkait dengan nilai tukar dan terkait dengan risiko suku bunga, sebagainya lainnya. Kemudian juga tujuannya untuk meningkatkan kesempatan investasi karena transaksi derivatif memberikan kesempatan keuntungan bagi pelaku transaksi. Kemudian tujuannya sebagai dealing instrument. Apa saja jenis transaksi derivatif? Pada pokoknya sih, setiap transaksi derivatif merupakan turunan dari nilai tukar dan suku bunga. Intinya dua itu. Intinya dia adalah turunan dari nilai tukar dan turunan dari suku bunga. Misalnya forward, non-deliverable forward, ini yang baru dikembangkan di Indonesia, baru diintroduce, non-deliverable forward. Kemudian bisa juga swap, option, dan transaksi sejenis lainnya. Misalnya cross-caracy swap atau CCS, interest rate swap atau RIS, dan call spread. Call spread juga bisa dibilang termasuk baru di Indonesia. Di luar itu sebenarnya masih banyak bentuk transaksi lainnya. Ada kredit default swap, ada krediting notes, dan bentuk-bentuk lainnya. Namun demikian, perjanjian yang dapat dilakukan masih terbatas pada transaksi derivatif yang merupakan turunan dari nilai tukar dan suku bunga. Apa perjanjian yang digunakan untuk transaksi derivatif? Transaksi derivatif didudukan dalam suatu kontrak atau perjanjian derivatif. Sebenarnya, regulasi tidak mengatur secara khusus apa bentuk perjanjian atau kontrak yang harus digunakan. Tapi dalam prakteknya, yang paling banyak digunakan adalah bentuk perjanjian berdasarkan ISDA agreement. ISDA ini adalah International Swap and Derivative Association. Jadi, ISDA mengeluarkan format perjanjian derivatif. Ini yang disebut dengan ISDA agreement. Atau ada juga bentuk lain, perjanjian derivatif, perjanjian induk derivatif Indonesia. Nah, atau sering disebut juga dengan, disingkat dengan PD. Ini bentuk perjanjian derivatif yang banyak digunakan untuk perbankan di Indonesia. Format PD ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia, tapi penyusunannya tetap mengacu kepada, merefer kepada ISDA agreement. Setelah kita memahami transaksi dirifatih, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang dimaksud dengan hedging atau transaksi lindung nilai? Transaksi lindung nilai pada dasarnya merupakan transaksi yang dilakukan perusahaan kepada counterparti dalam mereka memitigasi risiko. Atau melindungi nilai suatu aset, melindungi kewajiban, melindungi pendapatan, dan atau melindungi beban perusahaan terhadap risiko harga di masa yang akan datang. Jadi, bisa dikatakanlah transaksi derivatif merupakan transaksi yang bertujuan untuk melakukan mitigasi risiko atau untuk melindungi nilai. Oke, nilai apa yang dilindungi? Yang tadi kita sebutkan, nilai aset, nilai kewajiban, nilai pendapatan, atau beban perusahaan terhadap apa? Terhadap risiko harga di masa yang akan datang. Jadi, bukan terhadap risiko di masa sekarang. Hedging bisa dikatakan merupakan tujuan dari transaksi derivatif, tadi sudah kita bahas sebelumnya. Salah satu tujuan transaksi derivatif adalah untuk melakukan hedging. Setiap transaksi hedging dilakukan melalui transaksi derivatif, sehingga transaksi hedging atau lindung nilai juga didudukan dalam perjanjian derivatif. Setelah kita memahami pengertian transaksi derivatif, maka kita dapat mengetahui, bisa kita simpulkan bahwa intisari dari transaksi derivatif perbankan itu, pada dasarnya, dia merupakan financial instrument. derivatif itu merupakan kontrak. Derivatif mempunyai nilai. Derivatif bisa berfungsi sebagai sarana pengalian risiko kepada pihak lain. Kemudian, derivatif mempunyai atau merupakan transaksi turunan dari underlying instrument yang mendasari. Dalam hal ini adalah masih terbatas kepada nilai tukar atau valuta dan interes atau suku bunga. Berikutnya adalah apa sih manfaat derivatif bagi pelakunya? Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, transaksi derivatif mempunyai manfaat sebagai sarana untuk mitigasi risiko antara lain. Jadi, jika kita melakukan mitigasi risiko, dapat dilakukan melalui transaksi derivatif. Pertanyaannya adalah risiko apa saja yang mitigasinya dapat dilakukan melalui transaksi derivatif? Dalam bisnis perbankan, sebenarnya risiko ada delapan macam. Ada risiko pasar, risiko kredit, risiko likiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko compliance. Nah, namun demikian, tidak semua risiko tersebut yang mitigasinya dapat dilakukan melalui transaksi derivatif. setidak-tidaknya ada tiga jenis risiko yang bisa dimitigasi melalui transaksi derivatif. Jadi, ada risiko, kemudian dilakukan transaksi derivatif, hasilnya adalah mitigasi risiko. Tiga jenis risiko itu risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likiditas. Risiko pasar bentuknya nilai tukar atau suku bunga atau bisa juga risiko pasarnya nilai tukar dan suku bunga sekaligus. Bagaimana cara mitigasinya? Risiko pasar berbentuk nilai tukar dimitigasi dengan transaksi forward, dengan currency swap, dengan option. risiko pasar berbentuk suku bunga dimitigasi dengan internet rate swap. Risiko pasar nilai tukar dan suku bunga dimitigasi dengan cross currency swap. Kemudian, ada juga risiko kredit. Risiko kredit adalah pada dasarnya merupakan risiko yang dihadapi oleh bank atau suatu pihak sebagai akibat ketidakmampuan pihak lain melakukan pembayaran kewajiban kepada kita. Jadi, risiko kreditnya adalah berbentuk default atau one prestasi. jadi ada default risk yang timbul yang menjadi risiko kredit. Nah, ini bisa dimitigasi dengan cara melalui transaksi kredit default swap. Jadi, bisa dibilang kredit default swap ini midip-midip dengan asuransi kredit sebenarnya. Cuma, perbedaannya kalau asuransi kredit hubungan hukumnya melalui transaksi pertanggungan, nah, di sini dia kontraknya bukan kontrak di si kredit default swap atau CDS kontraknya bukan kontrak pertanggungan atau bukan kontrak asuransi tetapi kontrak derivatif. Ini mirip-mirip antara perbedaan antara bank garansi dengan surti bond pada asuransi. Kemudian, ada lagi risiko likuiditas. Risiko likuiditas bentuk risikonya adalah kebutuhan likuiditas jadi lawan dari risiko kredit. Kebutuhan likuiditas ini bisa dimitikasi dengan cross-carriage swap. Kenapa cross-carriage swap? Nah, ini bisa dilakukan misalnya ada satu pihak yang mempunyai kelebihan dana dalam bentuk valuta asing tetapi membutuhkan likuiditas rupiah. Maka, dia bisa melakukan cross-carriage swap atas dana valuta asingnya untuk memperoleh rupiah. itu kira-kira penjelasan mengenai risiko-risiko yang bisa dimitigasi melalui transaksi derivatif. Baiklah, demikian tadi paparan dan diskusi kita mengenai transaksi derivatif, manfaat dan kaitan antara transaksi derivatif dengan hedging, perbedaan antara derivatif dengan hedging, serta risiko yang dapat dimitigasi melalui transaksi derivatif. Semoga saja paparan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe channel Sisi Hukum untuk memperoleh update mengenai persoalan hukum khususnya terkait bisnis, termasuk kita akan siapkan materi lanjutan mengenai derivatif dan transaksi perbankan lainnya. Sampai berjumpa di video lainnya. Sampai berjumpa di video lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.